Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap sindikat penipu berkedok dukun palsu. Sindikat penipuan ini berjumlah 6 orang, 3 diantaranya adalah warga negara asing. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polroma Huta Julu mengatakan, modus kejahatan para pelaku yakni dengan menghampiri korbannya. Jika terdapat kriteria korban yang sesuai, maka mereka langsung melaksanakan aksinya. Kepada para korban, sindikat tersebut melakukan penipuan dengan terlebih dahulu mengiming-imingi dapat membuang sial yang dialami korban. Para pelaku ini adalah satu sindikat yang menyasar korbannya dengan cara yaitu menawarkan, apabila korban tersebut ingin bebas dari segala musibah dan maun, makanya mereka melakukan satu ritual. Ritual di mana metodenya adalah dengan membersihkan atau menyujikan semua harta-hartanya supaya ini terbebas dari maun dan musibah yang tertimpa, yang akan menimpa kewarganya. Setelah itu, saya sampaikan, akhirnya korban percaya. Korban percaya dan dengan mengikuti ritual yang dimaksud dengan cara yaitu menyerahkan semua harta kekayaannya, baik itu berupa uang maupun juga benda-benda perhiasan, langsung disucikan. Disucikan oleh yang mengaku pendeta. Pendeta dalam hal ini gurus ritual yang mampu menyucikan atau membebaskan seseorang korban mengurus keluarganya terbebas dari maun dan musibah. Setelah itu, harta kekayaannya diserahkan, perhiasan, uang tunai, dan sebagainya. Terus dia diberikan sebungkus. Ada bungkusan yang tiga hari kemudian harus dibuka. Dan kemudian memberikan beberapa botol minuman. Dan air tersebut juga bisa dijadikan untuk mandi suci. Tetapi kenyataannya, setelah menyerahkan semua perhiasan dan semua harta bendanya tersebut, uang-uang tunai tadi, tiga hari kemudian burusan tersebut dibuka. Ternyata isinya hanya mie instan. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang tunai pecahan rupiah maupun dolar, tiga buah mobil, dan 21 buku tabungan. Keenam tersangka yang berinisial HSJ, CT, CH, A, JW, dan E, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dicerat pasal 378 atau pasal 372 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cuberata TV, Salam Cuberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.